Jadi, sebagaimana kemarin sudah disampaikan juga ya, oleh pembinaan, oleh pahala yang terkait ini, jadi, memang kami menerima informasi-informasi terkait dengan mengenai tadia tanah di KM. Oleh karena itu, tentu KPK akan melakukan pendalaman-pendalaman terkait dengan informasi dimaksud, begitu. Kebetulan kami kan juga sedang menangani perkara yang berhubungan dengan tadi, di awal kami sebutkan, tersangka KM sebagai tempat di BPSU, kami perpanjang waktu penahanannya, kami tentu nanti akan dikonfirmasi di dalamnya terkait dengan itu. Dan yang kedua tentu juga KPK berharap apabila masyarakat memiliki data dan informasi atas dugaan, misalnya tindak-tindak korupsi, ada unsur-unsur korupsi terkait dengan persoalan tanah. Di sana, silakan melaporkan kepada KPK, dari pengaduan masyarakat, banyak kanal di sana, WA, SMS, call center 1098, untuk disampaikan kepada KPK data dan informasinya, sehingga nanti kami, para WP nanti itu, terus kami akan di dalam informasi dimaksud. Begitu ya, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!